Inilah detik-detik seorang terpidana dalam kasus pencurian kabur setelah mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Sarolangun Jambi pada Rabu, 10 Juli 2024. Terpidana yang bernama Sandit Binjuri ini melarikan diri meninggalkan rombongan tahanan lainnya saat dikiring keluar dari Gedung Pengadilan Negeri Sarolangun. Dalam rekaman CCTV, Sandit yang saat itu sedang berjalan keluar bersama tahanan lainnya berhasil melepaskan borgol di tangannya. Dia lantas memajat pagar dan melarikan diri ke arah hutan. Petugas yang mengawal berupaya mengejar Sandit sambil memastikan tahanan lainnya tak ikut melarikan diri. Pengawalan tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun beserta pihak Tore Sarolangun berusaha melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap terpidana Sandit Binjuri di tempat terpidana melarikan diri. Diketahui peristiwa ini terjadi usai Sandit dan sejumlah tahanan lain mengikuti sidang putusan dan fonis hukuman lima tahun penjara. Saat kabur, Sandit mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Hingga saat ini upaya pencarian terhadap Sandit masih terus dilakukan. Ada 58 personel yang dikerahkan untuk mencari Sandit. Upaya pencarian ini melibatkan tim gabungan dari kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan petugas pengadilan. Kapolres Sarolangun, AKBP Budi Prasetya mengatakan pihaknya tidak akan berhenti melakukan pencarian sebelum tahanan tertangkap kembali. Dalam usaha menangkap Sandit, tim pencari dilengkapi dengan tongkat baton dan diberi instruksi untuk menangkap dengan cara yang humanis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!